Ehud Barak sebagai mantan Perdana Menteri Israel mengkritisi perang dengan Hezbollah, Minggu 8 September 2024 Barak menyoroti risiko perang regional yang lebih luas jika pendudukan melibatkan Hezbollah. Ia menyebut ini sebagai kesalahan strategis yang dapat berakibat fatal dan menyakitkan. Barak menekankan pentingnya pencegahan perang di utara. Dengan alasan bahwa konflik apapun di sana kemungkinan tidak akan menghasilkan hasil yang lebih baik daripada yang dapat dicapai melalui kesepakatan yang dinegosiasikan. Sementara Israel harus bersiap menghadapi kemungkinan perang habis-habisan dengan Hezbollah, Israel harus terlebih dahulu menuntaskan pertukaran tahanan dan fokus pada pencegahan eskalasi lebih lanjut. Menurut Barak menenangkan situasi di Gaza melalui kesepakatan tahanan dapat berujung pada deeskalasi di wilayah utara juga meskipun kesepakatan itu hanya sementara. Mantan Perdana Menteri Israel ini menilai pendudukan Israel sedang berjuang tanpa rencana yang jelas untuk masa depan. Dalam wawancara dengan Israel Hayong, Barak mengatakan Israel tidak menang pada 7 Oktober. Ia memperingatkan bahwa pendudukan Israel lebih dekat dengan kekalahan daripada mencapai kemenangan penuh. Situasi tersebut dapat meningkat menjadi perang skala penuh. Barak menekankan pentingnya bekerja sama dengan Amerika Serikat dan negara-negara moderat lainnya untuk mencegah hasil seperti itu.